Pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan secara virtual dengan negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam beberapa waktu yang lalu, di mana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 16 perwakilan negara-negara OKI dan fokusnya adalah untuk membahas situasi terkini dari sengketa Israel dan Palestina. Pemerintah Indonesia telah selesai mengadakan pertemuan secara virtual dengan negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam atau OKI pada hari Minggu waktu setempat, di mana dalam pertemuan yang dihadiri 16 perwakilan negara tersebut difokuskan untuk membahas situasi terkini konflik antara Israel dan Palestina. Dalam kesempatan kali ini, Menteri Luar Negeri Retno Masudi mengusulkan sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh anggota OKI. Yang pertama, ialah menekankan soal persatuan di antara negara-negara OKI untuk bekerjasama membantu rakyat Palestina mencapai tujuan kemerdekaan mereka. Kemudian yang kedua, ialah anggota OKI diminta terus berupaya agar ticiptanya gencatan senjata. Dan ketiga, ialah meminta OKI untuk bekerja lebih keras dalam mendorong dimulainya kembali negosisi multilateral sekaligus mewujudkan perdamaian yang nestari berdasarkan prinsip solusi kedua negara. Adapun pertemuan tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan resolusi negara-negara anggota OKI. Salah satunya ialah seruan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Ya, misalnya untuk bahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai pertajam peran diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa Palestina Israel. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Mas Muhammad Reski Utama, pengamat hubungan internasional UII. Selamat pagi, Mas Reski. Halo, selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung urus sama kami di Market Review. Saya panggilnya Mas Reski aja ya. Oke, Mas Reski, terkait dengan kondisi ataupun mungkin sikap Indonesia terhadap sengketa yang terjadi di Palestina dan juga Israel. Indonesia kemudian mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Dan secara sikap, memang sikap Indonesia sudah firm dari dulu. Nah, ketika kemudian pernyataan atau gesture mengutuk yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina ini oleh Indonesia tentu saja. Mempertimbangkan posisi Indonesia di kaca internasional. Seberapa signifikankah gesture ini? Oke. Kalau menurut saya ada dua hal yang bisa dilihat. Yang pertama, kalau misalnya melihat bagaimana Indonesia memposisikan diri di dunia internasional terhadap isu ini, maka kita bisa melihat bahwa pengutukan ini adalah sesuatu hal yang signifikan. Jadi, dunia memang tahu Indonesia menegaskan kembali posisinya di mana. Tetapi, ketika kita membahas apakah pengutukan ini bisa kemudian secara langsung berpengaruh terhadap konflik atau isu atau misalnya perang yang sekarang sedang terjadi, ya tentunya menurut saya kalau mengutuk saja itu belum cukup. Oke. Apa yang perlu Indonesia lakukan secara diplomasi tentu saja untuk menguatkan magnitude dari gesture pengutukan aksi yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina? Oke. Indonesia sebenarnya sekarang berada di posisi yang kita bisa mulai untuk bukan menengah ya, tapi mungkin leading ya. Leading dari negara-negara Islam menurut saya Indonesia bisa melakukan itu dengan Turki tentunya kalau memang Indonesia mau gitu. Dan karena problema yang terjadi di antara negara-negara Islam itu sendiri, itu ada perbedaan dalam melihat siapa itu Israel. Apakah Israel itu penakluk? Apakah penjajah? Ataukah memang mereka punya hak untuk kembali ke tanahnya? Nah, itu setiap negara Muslim di dunia ini kemudian punya sudut pandang yang berbeda di situ. Nah, Indonesia sebenarnya bisa take the lead gitu untuk kemudian menyatukan sudut pandang ini sesama negara Muslim, sehingga nanti apa yang akan dilakukan terhadap konflik ini akan menjadi lebih jelas ketika sudah ada sudut pandang yang jelas, Israel itu siapa di situ, Palestina itu siapa di situ. Baik, Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan anggota-anggota negara organisasi kerjasama Islam, dan bahkan Indonesia melobi agar seluruh anggota OKI menunjukkan gesture yang sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Jika gesture itu keluar dari organisasi kerjasama Islam, signifikansinya seperti apa? Jika oke, mungkin kalau hanya disampaikan saja oleh Indonesia sendiri, signifikansinya tidak terlalu signifikan lah. Tapi ketika kemudian sudah disampaikan oleh OKI sendiri, akan seberapa pengaruh untuk meredam lah, ataupun mungkin menyelesaikan sengketa yang ada di sana? Oke, tentunya pengaruh dari OKI sendiri itu akan menjadi lebih besar ketika memang semua itu sudah satu suara, satu pandangan tentang konflik ini, bahwa siapa itu Israel, apa yang dilakukan di sana, dan siapa itu Palestina dan apa yang mereka alami di sana, itu kalau misalnya sudah punya satu sudut pandang yang sama, maka kemudian bisa maju ke proses berikutnya, yang mana mungkin negara-negara Islam itu bisa mulai menengahi sengketa atau mungkin konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dan saya melihat sebenarnya Indonesia bisa take the lead, tetapi mungkin nanti tantangannya ada di Israel, karena Israel membutuhkan negara yang juga mengakui dia sebagai negara untuk kemudian menengahi permasalahan mereka. Oke, permasalahannya sangat kompleks begitu, apa yang kemudian dipertimbangkan oleh negara-negara tadi untuk menyampaikan statement lah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestine. Terima kasih.